Eh, anak saya dilecehkan oleh pelaku sampai tujuh kali. Kemaluan pelaku ditempelkan sama anak saya, kemudian anak saya dianal. Sementara yang melaporkan secara resmi, dua orang, namun ditunggu ada beberapa korban yang lainnya yang dalam proses. Modusnya dia adalah yang diantar pulang terakhir itu adalah calon korban. Sudah yang lain diantar pulang, yang terakhir saya bukannya diantar pulang, tapi malah diantar pergi. Perginya ke UI. Pergi ke UI, ya sudah. Di sana terjadi molested itu. Ya mungkin kita tahu ya yang namanya oral sex-nya. Itu yang dilakukan terhadap saya. Satu adalah tanggung jawab moral. Tapi ini saya memutuskan untuk tidak bercerita, akhirnya timbul korban-korban lain. Bahkan lebih parah dibanding saya. Secara psikis saya merasa diri saya rendah banget dibanding teman-teman yang lain. Juga hubungan relasi antara pencipta dengan saya juga hancurlah dari itu kejadian itu saya pengakuan dosa. Setelah itu untuk memperbahiki hubungan relasi saya sama-sama pencipta, ya sama Tuhan. Setelah itu saya berusaha untuk menutupi, artinya saya tidak mau hal ini diketahui sama pihak-pihak yang lain, termasuk sama orang tua saya. Pertama tiap malam, tengah malam mas, dimana anak dan istri saya sudah tidur, saya selalu terbangun. Saya marah sama kejadian yang menimpa anak saya, saya marah sama diri saya sendiri, saya tidak bisa menjaga anak saya. Saya kerjanya driver mas, mirip-mirip barang. Kadang-kadang di jalan saya bisa drop kayak gitu. Saya kalau udah ngedrop di jalan, saya udah teriak kata-kata kotor, kata-kata kasar, saya udah keluarin semua mas. Apa yang nggak boleh orang lain sentuh, nggak boleh pegang, nggak boleh lakukan terhadap anak-anaknya. Membangun relasi kepada anak-anak, supaya anak-anak itu nyaman untuk bercerita kepada orang tuanya, dibandingkan harus cerita sama teman-temannya. Memang ada kondisi-kondisi, ya ini kaget orang tua. Kedua, malu. Malu juga, malu buat dirinya, keluarganya. Malu juga, ini kan gereja gitu katanya. Ya jangan dibuka gitu katanya, ini kasus yang menampar katanya kan gitu. Jadi memang banyak yang nggak siap juga. Kim buys chick yang masih masyarna atau gay pää między Democratic- sobie. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.